Full Race Palopo menggelar Final Race Lomba Perahu Balak-Bala di Jalan Lingkar Timur sebagai rangkaian acara peringatan hut Bayangkara ke-78. Acara ini menjadi hiburan meriah bagi warga Palopo dan menarik banyak penonton yang memadati area perlombaan. Final Race ini diikuti oleh para joki terbaik yang telah lolos dari babak penyisihan grup di hari pertama. Persaingan sengit terjadi di antara para joki yang tak ingin melewatkan kesempatan untuk menjadi juara di arena Laut Kota Palopo. Tim Liberty dari Monte Kabupaten Lugu Utara tampil gemilang dan berhasil menyapu bersih juara di kelas Underbound 5 meter dan Underbound. Pemenangan ini mengantarkan mereka meraih trofi, uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, dan satu unit mesin perahu. Kapolres Palopo AKBP Syafi Inaf Sikin mengungkapkan bahwa Lomba Perahu ini tidak hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkenalkan wisata bahari yang dimiliki oleh Kota Palopo. Dirinya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi wisata bahari di Palopo dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Nah oleh karena itu kami mohon dukungan dari masyarakat agar jangan lupa tetap menjaga dan melestarikan sekitarnya supaya tetap bisa menjadi daya tarik tersendiri dan kita bisa kelola dari semua jenis olahraga bukan hanya bala-bala. Kemarin kita juga sudah mengandalkan Lomba Dayung dari Polres. Nah mudah-mudahan nanti dari pemerintah secara serius akan mengelola wilayah pesisir ini untuk menjadi daya tarik dan menghidupkan seluruh perekonomian di pesisir Kota Palopo. Putri Carlina menggabarkan dari Kota Palopo Provinsi, Sulawesi Selatan.